Halo semuanya, selamat datang kembali di youtube channel belissia4u jadi gua kayak sekarang gua akan serius untuk memperdalam ilmu gua tentang grup Reteveld ini nah, mereka baru mengupload sebuah teaser mereka comeback dengan mini album yang ke 6 yaitu Reteveld Quindom MV teaser komennya udah heboh banget karena mereka udah lama vakum ya atau udah lama ngecomeback, sekarang mereka kembali gua pun penasaran akan terlihat untuk mereka yang gua tau ada Iren atau Iren ya cara sebutnya Iren, Wendy, Joy, dan Sheldia gua pun kurang tau mereka ada beberapa orang tapi yang gua tau cuma 4 namanya itu guys bahkan gua pun ga tau apa nama fandomnya Reteveld jadi itu kalian semua sangat tertarik ke gua di komen di bawah semua info tentang mereka-mereka ini jadi kalian semua, para fansnya Reteveld yang ini banyak seluruh disini gua tetap Reteveld yang disini dan gua setelah berdaya seluruh, disini gua tetap Reteveld disitu buat kalian semua yang piang ngobrol, kasih gua beli ke gua aja jadi gua akan coba tuh jam-jam sambungin, oke disamping sudah ada episode dari Queendom gua sih pengen tau seperti apakah warna lagu mereka kita sama, so kalian semua siap ntar in 3, 2, 1 silahkan buat gua terkejut, let's go oh kaget gua anjay gua juga awal udah kaget-kagetan gua oke oh, oh, oke sorry kalo gua agak sedikit pedek paus karena gua ingin, kan gua belum pernah melihat MV mereka dan juga gua belum pernah melihat mereka seperti apa mukanya jadi mereka ada 5 orangnya, oke gua ga tau yang mana Irene gua ga tau yang mana Sulgi yang mana Wedding gua ga tau lagunya guys wow oke yang pertama yang gua tangkap mereka cantik semua sih itu langsung gua liat langsung gua start fokus ke visual mereka oke, kita ulang dikit ya guys ya gua masih ingin memahami mereka nih oh oh beat lagunya cerah banget ya oh 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 tapi yang gua tau gua sempet baca gitu di social media katanya Red Hatvert ini walaupun lagu atau MV nya ceria tetapi mereka tuh selalu membawa sebuah teori yang agak dark ya ga sih guys karena ada beberapa lagu mereka yang kesannya kayak cerah kayak upbeat tapi meaning lagunya tuh kayak dark gitu loh guys entahlah jadi gua agak sedikit serem nih guys sama Red Hatvert ini hahaha oke oke yuk kita ulang aja woooow colorful banget sih gile apakah tiada vocal 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 itu dia vocal mereka gila oh my god oh my god oh my god gua happy loh karena gua akhirnya akan segera masuk ke grup baru guys ini gua belum pernah mereaksikan sebelumnya Red Hatvert aduh vibe vokalnya oke ntar gua belom baca quindam lelati quindam 16 Agustus oke 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 gua akan mereaksikan quindam pastinya gila oooh Oke, abis Oke, balik sini kameranya Ya, gila Wow, gue sangat ini kayak seperti angin segar Terhadap gue, akhirnya gue akan versikan grup banget Dan gue sangat bersemangat untuk versikan lagu ini Karena sangat-sangat cerah vibe-nya Sangat-sangat cerah juga MV-nya Konsepnya gue suka, colorful banget Dan cute-cute gitu Dan gue sih perasaan pengen tau seperti apakah nanti lagunya Dan juga seperti apakah meaning dari lagu ini Apakah akan di-dart juga Atau akan kegunaan teori Kita akan lihat Setelah kalian semua Perfet-seret-seret Kalian subscribe Dan juga komen di bawah Update-seret tentang mereka Dan juga akan coba untuk versikan semuanya Oke So, semuanya, thank you dan See you di reaction Deret-seret Kingdom Bye-bye